Halo film mancing, selamat datang di channel saya, DJL Mancing Bagi yang baru datang di channel ini, silahkan dibantu subscribe dulu channelnya Dibantu tombol like-nya, serta nyalakan juga lonceng notifikasi Supaya dapat update terbaru dari channel ini Kali ini saya mau ngebong karel yang udah saya unboxing kemarin Si Pioner EVO C1000 Ini udah banyak banget yang nunggu dia punya bongkaran Kayaknya penasaran dengan materialnya Karena memang materialnya ini keren-keren abis Gak usah lama-lama, langsung aja kita bongkar relnya Oke teman-teman, ini dia Relnya udah kita bongkar Jadi kita buka dulu Drag knob-nya sudah ada seal ya Karetnya tebal Bagus banget Desainnya juga mengikuti dia punya dalemannya nih Jadi benar-benar nge-seal Nah, kalau kalian tutup seperti ini Ini kerasa dia nge-press Nge-press ke dalam Kita buka, dia punya drug washer nih Seperti apa nih, saya juga penasaran ini Oke, ternyata lapisannya Super duper kecil ini Cuma satu lapis aja Cuma satu lapis Tapi dibatasin dengan ring seperti ini Jadi putarannya itu akan jauh lebih stabil Pastinya Karena benar-benar rapat ini Jadi dia punya putaran Drug washer-nya gak bakal lari-lari Dan dia udah memakai carbon text Jadi buat kalian yang nanya-nanya Ini dia udah pake carbon text ya Nih Carbon text Bagus banget Dan dia punya ini Masih nempel gak nih ya Gak nempel sama sekali Jadi dia punya bahan ini Gak nempel magnet sama sekali Mantap Udah pake carbon text juga Walaupun satu lembar Ini udah cukup sekali Untuk nge-rem Di rel yang kecil satu ini Masangnya agak susah nih Masangnya mesti ringnya dulu ini Ringnya baru dia punya carbon text Dan Baru ini Oke Kita lanjut ke bawah sedikit Dia punya clicker Udah tipikal yang saltwater ya Dia punya clicker Ini nonjol seperti ini Cuman sedikit Tapi suaranya lumayan sih Bahannya juga Tidak menempel magnet Kita turun lagi ke bawah sedikit Kita ngeliat dia punya mur Murnya ini cukup unik Karena dia memakai mur Yang sudah diterapkan Pada rel-rel mahal Ini Karena dragnya ini di dalam Dan lubangnya ini kecil Menjaga dia punya gerakan as Atau main shaftnya itu Jadi stabil Jadi dia bakal seperti ini Waktu dipasang Jadi gerakan dia punya main shaft itu Benar-benar terjaga Oke kita turun lagi ke rotor Rotornya ini Dibilang bahan grafit Ya bahan grafit sih Tapi benar-benar keras Walaupun dia bilang Kalau di kotaknya itu Hybrid nylon Ya kalau dalam bahasa saya sih Mungkin masih grafit ini Tapi tidak masalah grafitnya Benar-benar keras ini Kerasa banget Coba kita buka Di bagian ini ya Kita lihat dia punya Per Memakai sistem seperti apa Dia sudah memakai Pair yang seperti ini Coil spring Kita lihat Dia punya ini Guide-nya Guide-nya ternyata metal Kelihatan gak nih ya Guide-nya metal Mantap Oke kita tutup dulu Biar gak Amburan kemana-mana Oke Di bagian ini Saya gak buka Karena Kalau dibuka ini Rada-rada gimana gitu Rada susah Soalnya dia punya e-clip ini Takutnya nanti Cacat Dia punya barang Tapi saya yakin Memang di dalam ini sih Ada bearing Karena gerakannya itu beda Kalau pakai bearing Sama enggak Kita buka line rollernya ya Seperti apa Sistem line rollernya Nah Inilah dia punya sistem line rollernya Oke udah memakai bearing Udah memakai bearing Dan dia ada busing Di bagian depan ini Dan dia punya bahan ini Bagus loh Kayak finishing gelap Seperti itu Kayaknya ini bener-bener anti karat Dia punya line roller Untuk bearingnya udah ketutup Dia pakai bearing yang ketutup ya Tutup Dan kerennya lagi Ini metal ini Jadi dia bukan plastik Tapi ini metal Dia punya as line rollernya Kenapa saya bilang istimewa Nah inilah Karena dia punya As ini metal Otomatis Waktu ada Nahan beban Dia pasti lebih stabil Kita tutup lagi Keren juga Ini real Oke kita lanjut sedikit ke bawah Lanjut ke cover one way Nah cover one way Nah cover one way Ini berbahan metal Tapi tidak nempel magnet Sama sekali Mantep Dia punya baut juga Semuanya Ini tidak ada yang nempel magnet Sama sekali Ini Bener-bener Tidak ada yang nempel magnet Nah ini masih nempel magnetnya nih Dia punya cover one way Jadi harus Lebih berhati-hati ini Di area situ Kalau untuk baut-bautnya sih Tidak ada yang menempel magnet Sama sekali Nah kalau contoh nih Kalau yang baut biasa Sudah nempel kemana-mana dia Lanjut sedikit ke bawah Di area one way ya One way-nya seperti ini Plastiknya Plastik dalamnya ini cukup bagus Tebal Untuk ukuran rollernya sih Standar Tapi lebih Sedikit lebih panjang Tidak terlalu spesial Untuk bagian one way-nya Hanya saja dia punya Dia punya Plastik ini Cukup tebal Jadi otomatis Lebih tahan Kita lanjut lagi Di bawah one way Di bawah one way ini Ada bearing Ini satu disini Jadi dia mengikat Dia punya pinion gear Supaya tidak naik turun Tidak bisa dilepas Kalau tidak melepas Dia punya tahanan itu Ini bagus Nah terus ada busing Di bagian tengah Pinion gear ini Gunanya apa sih Nah jadi gunanya itu Otomatis Untuk melancarkan Pergerakan main shaftnya Jadi main shaftnya itu Tidak perlu Tidak ada beban yang berlebih Karena gesekan Antara main shaft Dan juga Bagian dalam Pinion gearnya Nah ini Benar-benar lancar ini Ini tanpa beban ya Tuh Mantap Lanjut lagi Kita ke bagian Drive gearnya Nah di bagian Drive gearnya ini Saya masih bisa bilang Ya 11-12 sama Ryobi Ultra Power ya Karena Yang paling dekat Dia punya perbandingan Memang Ryobi Ultra Power Kalau saya lihat sih Masih 11-12 Dia punya bahan Karena bahannya Ini sama-sama Agak gelap Zink case nya Tapi ada yang Berbedakan sedikit Di bagian bawah ini Kalau Ryobi Ultra Power itu Gigi bawahnya Agak gede Sedangkan yang disini Agak kecil Kenapa seperti itu Karena mengikuti Dia punya bagian Oscillation gear Oscillation gear nya ini Agak kecil Jadi dia harus Membuat gear yang Sedikit lebih kecil Giginya Surinya Kalau bahasa sini sih Nah untuk oscillation gear Oscillation gear nya ini Memakai bearing Nah jadi bearing nya itu Disematkan di bagian bawah Seperti ini Dia punya pentalan Cukup gede Bahan dia punya ini Juga zinc case Tapi ini tebal banget Kalau ukuran Real seperti ini Tebal Mantap ini Istimewanya lagi Adalah dia punya slider Nah slidernya ini Sudah mengikuti Real mahal juga ini Jadi dia ada sistem Seperti roller Di bagian bawah Jadi dia ngejaga Dia punya Pergerakan slider itu Supaya tetap stabil Nah ini di bagian bawah Ini ada semacam roller Walaupun dia bukan bearing Ya tapi Paling tidak Sudah menyamai Dia punya fungsinya Oke banget ini Slidernya Untuk bagian body Sudah seperti yang dibilang ya Ini aluminium Side plate nya juga aluminium Nah Metal Handle nya juga aluminium Jadi metal juga Sayangnya ini cover ini Masih plastik sih Plastik tapi cukup keras Oke juga ini Ini juga plastik Cover belakangnya Back cover Si plastik Untuk jumlah bearing nya Coba kita hitung ya Bearing nya itu ada di line roller Di bagian ini 2 Jadi sudah ada 3 Ada 4 Di bagian ini Di bagian bawah one way Ada 5 Ada 6 Di kanan kiri drive gear 7 Ada di bagian oscillation gear Dan plus 1 nya itu Ya one way nya sih One way bearing nya Untuk bagian bearing Tengah ini Sebenarnya ada detail Yang menarik Coba kita buka ya Jadi dia kayak Menyematkan semacam Merek Atau Apa itu Ada tulisan kecilnya Seperti NMB atau EZO Seperti ini Pinion gear nya Inilah pinion gear nya Dan inilah bearing Tengah nya Bearing utamanya Nah bearing utamanya Ini cukup Meyakinkan ini Kalau saya lihat ya Karena dia ada Semacam Emboss ini Ini kelihatan gak nih Aduh di kamera gak kelihatan Jadi dia ada Semacam emboss Yang kayak Merek-merek EZO Ataupun NMB Seperti itu Ini tulisannya kayak MPX Kalau gak salah Ya seperti itulah pokoknya Jadi ada beberapa detail Yang memang diperhatikan Ini bearing nya cukup bagus Pergerakannya juga smooth Ini Oke lalu Kita bongkar tadi Rail nya Waduh Material nya Keren banget Ini di dalam rail yang Harganya masih Bersaing dengan Ryobi Ultra Power Ini dengan ukuran 1000 Walaupun kapasitas tali nya Bisa dibilang kecil Yang jadi kelemahannya Tapi Dia punya material Segala macamnya Itu benar-benar Oke banget Terutama di bagian slidernya Jarang banget Yang di bawah 1 juta Itu ketemu slider yang seperti itu Ada roller di bagian bawah Untuk gigi payong Masih ya 11-12 lah Dengan Ryobi Ultra Power Tapi Bodinya ini Aluminium Jadi benar-benar cocok Buat kalian yang memakai Di Southwater Alias Ngoyor-ngoyor Keren banget Pokoknya Cranking power Dari rail ini Juga Kerasa banget Jadi waktu kita muter itu Berasa ada power nya Buat tau detail nya Jangan di skip-skip Videonya Ditonton Dari awal Sampai akhir Banyak banget detail-detail yang keren Dari rail 1 ini Dan Kalau kalian berminat dengan rail 1 ini Langsung aja ke link pembelian di bawah Lagi ada promo Jadi barangnya juga gak banyak Langsung aja ke link pembelian di bawah Dan selalu saya ingetin Jangan lupa buat subscribe channel ini Di bawah tombol like Serta nyalakan juga lonceng notifikasi Supaya dapat update terbaru Dari channel ini Terima kasih telah menonton